Kau begitu hebat? Jangan bilang kau tidak tahu ini. Xia Jiuyu mencibir. Naga api neraka merasakannya sebentar, lalu mengeluarkan raungan gila. Beraninya kau menanamkan segel penyegel surga di jiwaku. Sialan, dia jadi gila. Xia Jiuyu mengabaikannya dan berkata kepada Lin Suan, aku sudah mengendalikannya. Bahkan jika aku tidak ada di sini, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Itu bagus. Lin Suan menghela nafas lega. Xia Jiuyu berkata, kau menggunakan tablet batu hitam untuk menekannya. Ayo kita keluar dan melihatnya. Tubuh Xia Jiuyu bergetar dan dia ingin keluar. Orang tua terkutuk, lawan aku 300 ronde jika kau berani. Tiba-tiba naga api neraka merasakannya dan ingin membunuhnya. Xia Jiuyu mengerutkan kening. Dia masih punya beberapa trik. Ayo pergi. Dia langsung meninggalkan dunia pedang. Lin Suan juga keluar. Setelah dia keluar, Xia Jiuyu melambaikan tangannya dan membelah langit. Dia kemudian meraih setengah dari pedang naga api neraka. Dia melemparkannya ke tanah dan menginjaknya. Pedang naga api neraka meraung. Sialan, singkirkan kakimu. Beraninya kau menginjakku. Lin Suan tercengang. Pedang itu bisa berbicara. Xia Jiuyu berkata bahwa ini adalah sisik naga dari naga api neraka. Sisik itu berisi darah, jiwa, dan garis keturunannya. Sisik itu seperti bagian dari tubuhnya. Jadi kalau dia membiarkan benda ini lolos, itu akan merepotkan. Wajah Lin Suan berubah. Terlalu merepotkan untuk bersama monster-monster tua ini. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa jatuh ke dalam bahaya yang tak ada habisnya. Xia Jiuyu menyegel pedang itu dan memberikannya kepada Lin Suan. Katanya, kamu dapat menggunakan pedang ini. Lin Suan berkata, kamu tidak perlu khawatir dia akan kabur. Xia Jiuyu berkata, aku sudah memasang tiga segel dan menyegelnya sepenuhnya. Mengenai kekuatannya, itu pasti lebih lemah. Namun, itu sesuai dengan kekuatanmu. Saat kekuatanmu meningkat, ketiga segel akan terbuka satu demi satu. Pada saat itu, anda akan dapat mengendalikannya. Lin Suan tersenyum. Penatua Xia benar-benar bijaksana. Kemudian, Lin Suan menunjuk ke sebuah batu di kejauhan dan berkata, itulah prasasti batu itu. Dulu, aku hanya berhasil membuatnya terpental. Sekarang, sepertinya dia tidak hancur sama sekali. Xia Jiuyu juga berjalan mendekat, dan Lin Suan buru-buru mengikutinya di sisinya. Dia sama sekali tidak dapat menahan kobaran api di sekitarnya, untung saja Xia Jiuyu ada di sana. Xia Jiuyu menatap prasasti batu itu, lalu menerimanya dengan lambayan tangannya. Lin Suan terkejut. Tidak ada retakan sama sekali. Serangan pedang tadi sungguh mengerikan, tetapi sebenarnya tidak menyebabkan kerusakan apapun pada batu itu. Penatua Xia, batu jenis apa ini? Itu terlalu menakutkan. Batu penekan naga. Bibir Xia Jiuyu melengkung membentuk senyum. Barang yang bagus sekali. Barang langka. Bersamanya, peluang mereka untuk menang seharusnya lebih tinggi. Xia Jiuyu memperhatikan batu itu dengan saksama. Ketika dia melihat kata, King, terukir di bagian belakang prasasti batu itu, dia menyipitkan matanya. Keturunan Kaisar King. Keturunan Kaisar King. Lin Suan terkejut. Prasasti batu ini milik keturunan Kaisar King. Mungkinkah keturunan Kaisar King telah mengalahkan naga api neraka dan menyegel jiwanya yang tersisa di sini? Baiklah, nak. Jangan pikirkan ini lagi. Lakukan saja apa yang kau mau. Aku akan membawamu keluar. Lalu, aku akan pergi sebentar. Kau harus berhati-hati. Kemudian, Xia Jiuyu membawa Lin Suan keluar dari kedalaman api neraka dan terbang ke langit. Dia menempatkan Lin Suan di atas sembilan surga. Lalu, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Lin Suan, di sisi lain, turun. Adegan di sini sudah menimbulkan keributan. Oleh karena itu, banyak orang yang menonton dari sekitar Ngarai. Pada saat ini, Ngarai itu turun dari langit. Sosok itu tentu saja menarik perhatian mereka. Siapa itu? Mereka menoleh. Pakar lain telah tiba. Namun, mereka menyadari bahwa itu bukan dia. Itu adalah seorang pria muda. Siapakah pemuda ini? Banyak orang yang bingung. Namun, beberapa orang berseru. Itu anak itu. Dia tidak mati. Banyak orang tercengang. Beberapa dari mereka sudah mengenali Lin Suan. Mereka yang tidak mengenalinya segera mengetahuinya. Inilah si jenius yang telah menyebabkan klan mata hantu menderita. Beberapa di antara mereka yang mengetahui kisah di dalamnya bahkan lebih terkejut lagi. Apakah orang ini keluar hidup-hidup? Seberapa mengerikan kekuatannya? Atau apakah dia sudah lama muncul dan hanya bersembunyi? Banyak orang yang bingung. Beberapa mata generasi tua tampak berbinar. Mereka semua menatap Lin Suan. Pada saat itu, terdengar suara dingin. Nak, kau masih hidup. Katakanlah padaku, apa sebenarnya yang terjadi di api neraka? Ada perintah dalam suara itu. Semua orang menoleh untuk melihat. Mereka melihat seorang pria perkasa menunggang kuda perang dengan api hitam menyala di atasnya. Banyak orang tercengang. Itu adalah Yin Tian Feng. Mata beberapa orang berbinar. Anak ini pernah menyinggung Yin Tian Feng sebelumnya. Dulu, Yin Tian Feng ingin bertindak tetapi tidak punya kesempatan. Sekarang, tampaknya dia akan bertindak. Haha, kalau begitu, anak ini pasti sudah mati. Lin Suan menyipitkan matanya. Kau memerintahku. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau memerintahku. Enyah. Yang lain terkejut. Orang ini tidak ingin hidup lagi. Beraninya dia menantang jenius top Yin Tian Feng. Yin Tian Feng juga turun dari kuda perangnya. Dia berteriak dengan dingin. Apakah kamu ingin mati? Beraninya kau tidak menghormatiku. Berlutut dan bersujud. Dia melangkah maju dan energi dalam tubuhnya meledak. Lin Suan mencibir. Aku benar-benar tidak tahu apa hakmu untuk bersikap begitu sombong dihadapanku. Dulu di neraka, aku beberapa ratus kali lebih kuat darimu. Apa hakmu untuk bersikap sombong dihadapanku? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Apa? Orang ini pasti sudah gila. Namun, ada yang mengatakan itu benar. Saat itu, Yin Tian Feng memadatkan sembilan naga api neraka, tetapi orang ini memadatkan tiga ribu. Dia telah sepenuhnya melampaui Yin Tian Feng. Bagaimana orang ini bisa sekuat itu? Banyak generasi tua menyipitkan mata mereka. Yin Tian Feng mendengus dingin. Itu bukan kekuatanmu yang sebenarnya. Kau hanya menggunakan cara yang tercelah. Jika kita harus bertanding dengan kekuatan sejati, kau bukanlah tandinganku. Dia mengulurkan tiga jari. Selama kamu bisa menerima tiga gerakanku, aku akan membiarkanmu pergi. Lin Suan mencibir. Apakah kamu ingin mati? Aku akan mengabulkan permintaanmu. Aku hanya akan menggunakan satu tangan. Sungguh sombong. Namun, tidak ada seorang pun yang berani bersikap sombong di hadapanku. Yin Tian Feng sangat marah. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Di tubuhnya ada api hitam yang terus berkobar. Lalu dia menepukkan telapak tangannya. Telapak tangan hitam menutupi langit dan bumi. Semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Mereka mundur dengan cepat. Terlalu kuat. Yin Tian Feng sangat kuat. Bahkan seorang sein tertinggi akan berubah menjadi kabut berdarah dengan tamparan ini. Mereka semua menatap Lin Suan, tidak tahu apakah dia bisa menahannya. Lin Suan mencibir dan melancarkan serangan telapak tangan juga. Itu juga telapak tangan hitam. Namun, itu bukan api. Itu aura kematian. Itu seperti lautan kematian yang hitam. Ia menyapu langit dan merenggut semua kehidupan. Kedua telapak tangan hitam pekat itu bertabrakan, lalu kedua telapak tangan itu saling berhadapan. 4.992 Telapak tangan Lin Suan baik-baik saja, tetapi di sisi lain, ekspresi Yin Tian Feng berubah. Dia merasa telah menghabiskan sebagian vitalitasnya. Setelah satu gerakan, kau berencana menekanku seperti ini. Kau benar-benar mengecewakanku. Keluarkan semua kekuatanmu. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Kau benar-benar membuatku marah. Yin Tian Feng, badai dingin muncul di tubuhnya. Api hitam di sekitarnya menjadi semakin mengerikan, menyapu sembilan langit. Tepat pada saat itu, dua suara datang dari jauh. Itu adalah Ling Long Sue dan Hun Ya. Mereka berkata, Yin Tian Feng, jangan berlebihan. Kami akan meminta Tuhan untuk kembali sekarang. Mereka telah memperhatikan situasi di sini. Sekarang Lin Suan sudah keluar hidup-hidup. Mereka tentu saja senang. Lin Gong Zi, ikutlah dengan kami. Apa, kau pikir aku tidak ada? Yin Tian Feng meraung. Kemudian, dia menyerang dengan kedua telapak tangannya, satu ke arah Ling Long Sue dan yang lainnya ke arah Hun Ya. Dia ingin bertarung melawan dua orang jenius sendirian. Sialan, beraninya kau meremehkan kami. Ling Long Sue juga sangat marah. Satu lawan dua, apakah dia meremehkan mereka? Ling Long Sue meraung. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan cahaya merah muncul di tubuhnya, berubah menjadi lautan darah. Ada sosok di dalam yang tiba-tiba membuka matanya dan berlari keluar. Di sisi lain, Hun Ya meraung. Jiwanya terbang keluar dan berubah menjadi pedang jiwa, menebas dengan cepat. Dengan suara, ledakan, langit runtuh dan bumi retak. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, dan mereka berdua terpental mundur sambil memuntahkan banyak darah. Berengsek. Keduanya sangat marah. Ling Long Sue berteriak, Kitab suci setan darah. Hun Ya juga melepaskan kekuatan jiwanya. Sepertinya mereka akan bertarung. Namun, Lin Xuan berdiri dan berkata, Biarkan aku yang melakukannya. Ini adalah pertempuran yang menjadi milikku. Dua pukulan lagi, oke. Aku akan memberi tahu kekuatanku. Lin Xuan berjalan keluar dengan ekspresi dingin. Dia tidak ingin bertarung, tetapi pihak lain terlalu sombong. Mereka terus mencari masalah dengannya. Karena itu masalahnya, dia tidak keberatan menunjukkan kekuatannya. Sebelumnya di Helkenian, tubuh ilahinya telah menembus batas. Sekarang, fisiknya setara dengan Sein tertinggi tingkat menengah. Sekalipun Yin Tian Feng dapat membunuh lima orang bijak agung secara berturut-turut, ia takkan mampu bersaing dengan seorang orang bijak agung menengah. Nah, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan. Yin Tian Feng mencibir. Lin Xuan mengangguk. Sesuai keinginannya, dia melangkah maju dan langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan pihak lain. Kecepatan yang luar biasa. Yin Tian Feng terkejut. Kemudian, Lin Xuan melayangkan pukulan. Tidak ada cahaya di sana, juga tidak ada hukum. Yang ada hanyalah kepalaan tangan. Inilah kekuatan tubuh dewa. Yin Tian Feng pada awalnya bersikap meremehkan, tetapi ketika pukulan itu mendarat di tubuhnya, ekspresinya berubah. Dia tidak ingin mundur. Namun, sudah terlambat. Dengan suara keras, guntur bergemuruh di langit. Sesosok tubuh terlempar dan hancur berkeping-keping. Uluhan gunung di kejauhan menghilang. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Awalnya, mereka ingin melihat Lin Xuan mempermalukan dirinya sendiri. Tapi bagaimana bisa seperti ini? Lin Xuan melukai Yin Tian Feng dengan satu serangan. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Jika itu Yin Tian Feng, dia akan memiliki kekuatan untuk membunuh seorang bijak agung. Tetapi sekarang, di tangan Lin Xuan, dia tampaknya tidak memiliki keunggulan sama sekali. Dia benar-benar seekor lalat. Lin Xuan melihat kekejauhan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Di kejauhan, gunung-gunung yang hancur dan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk. Yin Tian Feng berjalan keluar dengan ekspresi dingin. Masih ada retakan di tubuhnya, dan darah menodai tubuhnya. Dia menggertakan giginya dan berkata, Anak Sialan, kau benar-benar menyembunyikan kekuatanmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia pun menyerbu dengan cara yang mendominasi. Api hitam di tangannya sangat mengerikan. Api itu bisa melelehkan segalanya. Lin Xuan melancarkan pukulan kedua. Kali ini, meskipun Yin Tian Feng mengerahkan seluruh tenaganya, lengannya masih mati rasa. Tampaknya kekuatan dalam tubuhnya tersebar. Sialan, bagaimana mungkin, ini sudah melampaui kekuatan seorang sage agung awal. Kultifasi lawannya lebih rendah darinya. bagaimana dia bisa begitu kuat? Yin Tian Feng merasa seperti menjadi gila. Tiga gerakan telah dilakukan. Haruskah dia melanjutkan? Lin Xuan tertawa. Yin Tian Feng tidak bisa tertawa. Sialan, lanjutkan. Dia berteriak dengan marah. Tiga belas pedang kegelapan. Dia melambaikan tangannya dan melesatkan tiga belas garis ki pedang secara berurutan. Lin Xuan tertawa. Dia meninju dan melepaskan tiga belas garis pedang ki, menghancurkan seluruh langit. Yin Tian Feng mundur lagi. Lengannya patah. Mengapa? Masih belum yakin. Lin Xuan meninju lagi. Kali ini, kekuatan pukulannya bahkan lebih kuat. Seperti naga sungguhan yang menyerang, pukulan itu langsung menembus tubuh Yin Tian Feng. Sebuah lubang transparan muncul di tubuh Yin Tian Feng. Dia terjatuh dan menjerit penuh penderitaan. Tidak. Siapakah Anda? Siapakah Anda sebenarnya? Yin Tian Feng merasa seperti akan hancur. Kapan seorang jenius yang mengerikan seperti itu datang dari dunia bawah? Yang lainnya juga tercengang. Yin Tian Feng adalah jenius teratas di dunia bawah. Dia benar-benar dipukuli. Lin Xuan berjalan mendekat dan menatap Yin Tian Feng yang terjatuh. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kau terlalu lemah. Kau tidak pantas mengetahui namaku. Setelah itu, dia mengabaikan Yin Tian Feng. Dia melihat kekejauhan. Linglong Sue dan Hunya terbang dan mengundang Lin Xuan. Lin Xuan menatap Linglong Sue dan berkata, Terima kasih, Blut Furi Sein. Namun, aku telah memutuskan untuk memilih Sol Sage. Saya harap Ri dan Sein Blut Furi bisa mengerti. Setelah itu, Lin Xuan dan Hunya pergi. Linglong Sue menghela napas. Sudah diduga bahwa Yin Tian Feng tidak memilih mereka. Bagaimanapun, Sol Sage sangat menghargai Yin Tian Feng. Mereka tidak terlalu menghargai Yin Tian Feng dan sudah kalah. Namun, Linglong Sue menarik napas dalam-dalam. Dia harus segera kembali dan memberitahu ayahnya tentang hal ini. Lin Xuan masih di atas harapannya. Adapun bagaimana memperlakukan Lin Xuan, itu bukan urusannya. Itu semua tergantung pada ayahnya. Apa yang terjadi di sini dengan cepat menyebar? Dalam sekejap, banyak orang menjadi gempar. Mereka tidak menyangka Yin Tian Feng akan dikalahkan. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Orang harus tahu siapa Yin Tian Feng. Dia adalah seorang ahli top. Sekarang, dia terluka parah. Siapa yang melakukannya? Banyak sekali orang yang melakukan penyelidikan. Di sisi lain, Sol Sage tertawa terbahak-bahak. Lin Gongzi, aku menyambut pilihanmu. Aku tidak akan kecewa. Dia juga tahu tentang apa yang terjadi sebelumnya. Dia sangat senang. Tampaknya kekuatan pemuda ini melebihi harapannya. Ya R, bawalah Lin Gongzi beristirahat. Lin Xuan menganggup dan pergi bersama Hun Ya. Karena dia telah memutuskan untuk bergabung dengan Sol, dia tidak akan pergi untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dia masih harus memasuki 18 tingkat neraka. Di sisi lain, Lin Gongzi juga kembali melapor kepada Blood Fury Sane. Blood Kill Sane menyipitkan matanya. Sepertinya kali ini dia telah melakukan kesalahan. Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lin Gongzi tahu bahwa Blood Fury Sane juga kehilangan beberapa orang jenius. Namun, semua orang jenius itu ditangani secara diam-diam. Haruskah mereka mengambil tindakan kali ini? Blood Fury Sane menggelengkan kepalanya. Tidak, kali ini ubah strateginya. Aku sudah melakukan kesalahan dua kali. Dia benar-benar di luar ekspektasiku. Jadi, jangan jadikan dia musuh. Meskipun dia bukan salah satu dari kita, kita tidak bisa menjadi musuh. Mengerti. 4.993 Lin Gongzi terkejut. Apakah ayahnya takut pada pihak lain? Lebih tepatnya, dia takut akan masa depan pihak lain. Jika pihak lain tumbuh dewasa di masa depan, dia akan mampu mengancam eksistensi setingkat orang suci. Dia menganggup dan berkata, Ya, ayah. Saya mengerti. Beberapa hari kemudian, Lin Suan bertemu lagi dengan Sol Sage Lord. Sang penguasa jiwa bijak membawanya ke kejauhan. Kemudian mereka mengambil susunan teleportasi dan pergi. Ketika mereka muncul, Lin Suan menyadari bahwa dia telah tiba di dunia lain. Dia masih berada di sistem bintang gelap. Sang dewa jiwa berkata, Ini duniaku. Lebih jauh lagi, ini adalah salah satu duniaku. Disinilah bawahanku berkultivasi. Yang disebut Sol adalah organisasi pembunuh dari neraka. Para pembunuh dari neraka terbagi dalam banyak organisasi. Ada kuil pembunuhan, Sol, Blood Slatter Camp, dan sebagainya. Mereka semua sangat terkenal. Penguasa jiwa suci membawa Lin Suan ke sini. Jelas, dia ingin fokus untuk mendidiknya. Tentu saja, dia masih harus memiliki beberapa metode. Dia berkata, Lin Gongzi, apakah kamu yakin ingin bergabung dengan Sol? Jika kamu melakukannya, kamu akan menerima jejak jiwa. Minumlah pil rahasia. Ini untuk memastikan rahasia Sol tidak bocor. Bukan hanya kita, tetapi semua pembunuh dari neraka harus melakukan ini. Bahkan dalam pikiranku, ada pembatasan jiwa juga. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia terdiam sejenak. Dia berkata, Apa perbedaan antara memiliki batasan jiwa dan tidak memiliki batasan jiwa? Tanpa batasan jiwa, kamu hanyalah seniman bela diri biasa. Kamu tidak akan menerima pelatihan inti kami. Tetapi jika kamu memiliki keterbatasan jiwa, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mendidikmu. Kamu akan memperoleh teknik gerakan yang luar biasa dan manual yang sangat ampuh. Sebenarnya, Lin Suan adalah orang yang paling tidak takut dengan jejak jiwa, racun, kutukan, dan sejenisnya. Dia memiliki jiwa pedang naga agung. Dia dapat mengandalkan kekuatan jiwa pedang naga agung untuk menghancurkannya. Hanya saja dia harus menilai apakah kedua metode kultivasi ini sepadan dengan usaha yang telah dia lakukan. Sang Dewa Jiwa juga tersenyum misterius. Tampaknya jika Lin Suan tidak sepenuhnya bergabung dan memiliki jejak jiwa yang tertanam, dia tidak akan mengungkapkan rahasia apapun. Lin Suan berkata, baiklah, saya bersedia bergabung. Selanjutnya, Dewa Jiwa Suci membawa Lin Suan ke Aola Kuno. Di sana ada patung dewa. Itu adalah sosok yang sangat menakutkan, memandang dunia seperti dewa yang tak tertandingi. Ketika melihat patung itu, upil mata Lin Suan mengecil. Sungguh mengerikan. Ini. Raja Jiwa Bijak menjadi sangat hormat. Ini adalah patung Kaisar Dunia Bawah. Setelah berbicara, dia membungkuk dengan hormat. Lin, jika kau ingin bergabung dengan kami, maka tunduklah pada patung Kaisar Ming. Lin Suan berjalan mendekat dan membungkuk. Pada saat berikutnya, dia merasakan mata patung itu tiba-tiba mengeluarkan bola cahaya yang berubah menjadi dua rune misterius. Itu terbang ke gelabelannya. Lin Suan merasa jiwanya telah tercetak. Tampaknya selama pihak lain bersedia memberi perintah, jiwanya akan hancur. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami perasaan seperti itu. Sebelumnya, ketika dia baru saja tiba, orang-orang dari gua surgawi telah menanamkan jejak hidup dan mati seperti itu padanya. Bahkan dia sendiri bisa melakukannya. Oleh karena itu, Lin Suan tidak melawan. Dia menarik nafas dalam-dalam. Ketika saatnya tiba, dia hanya perlu menggunakan jiwa pedang naga agung untuk membunuhnya tanpa diketahui siapapun. Penguasa jiwa sage di sampingnya juga terkejut. Kau tidak pingsan. Itu sungguh mengejutkan. Lin Suan tertegun. Kemudian, dia mengerti. Ternyata orang-orang itu tidak tahan dengan tekanan itu dan pingsan. Mereka perlu istirahat beberapa hari untuk pemulihan. Lin Suan berdiri di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, penguasa jiwa suci tidak curiga apapun. Ini adalah patung kaisar. Patung itu memiliki kemampuan ilahi yang luar biasa. Tidak peduli seberapa kuat Lin Suan, dia tidak dapat menembus kemampuan ilahi kaisar. Lin, kemarilah. Dewa jiwa bijak membawa Lin Suan keluar dari aulah kuno dan ke sisi lain. Lalu, katanya, sekarang, Anda dapat menanyakan pertanyaan apapun yang Anda miliki. Aku akan menceritakan semua yang aku tahu. Lin Suan berkata, Senior, apa dua kemampuan ilahi tertinggi yang baru saja Anda sebutkan? Apakah mereka diciptakan oleh kaisar dunia bawah? Lin Suan punya pemikiran ini. Raja jiwa bijak berbicara, kaisar dunia bawah memang telah menciptakan teknik pamungkas yang luar biasa sekaligus teknik pembunuhan yang sangat kuat. Akan tetapi tidak semua orang mampu membudidayakannya. Para pembunuh biasa mengembangkan kemampuan ilahi tertinggi yang diciptakan oleh orang bijak kuno. Tapi kamu, kamu punya cukup bakat. Selain itu, kamu punya jejak jiwamu. Itu pasti tidak akan mengkhianatimu. Oleh karena itu, Anda memenuhi syarat untuk mempelajari dua kemampuan ilahi tertinggi dari kaisar dunia bawah. Jaring surga tanpa bayangan. Seni pedang asura. Yang satu adalah teknik gerakan yang hebat. Yang satu lagi adalah teknik pembunuhan yang hebat. Lin Suan menghirup udara dingin. Sepertinya dia telah mempelajari dua kemampuan ilahi tertinggi milik kaisar. Warisan kaisar yang lengkap tidak dapat diberikan kepadanya. Namun, itu sudah cukup. Kemampuan ilahi tertinggi kaisar melampaui segalanya. Siapa yang mengira bahwa dunia bawah benar-benar akan menghabiskan banyak uang untuk memungkinkan para jenius teratas mengembangkan dua kemampuan ilahi ini. Namun, sekali lagi, itu masuk akal. Selain Lin Suan yang memiliki keyakinan untuk menghancurkan jejak patung kaisar, tidak ada orang lain yang mampu melakukannya. Kalau begitu, apa yang perlu dikhawatirkan dunia bawah? Selanjutnya, Lin Suan memperoleh dua kemampuan ilahi. Dia berkata, Orang bijak, aku butuh tempat untuk bercocok tanam. Ini wajar saja. Sol Saga dengan cepat menyiapkan pegunungan yang sangat bagus untuk Lin Suan. Ada berbagai macam sumber daya di sini. Itu cukup bagi Lin Suan untuk berkultivasi dengan tenang. Setelah Lin Suan masuk, dia menarik nafas dalam-dalam dan membentuk formasi. Kemudian, dia mengaktifkan jiwa pedang naga agung dengan sekuat tenaga. Dia juga menggunakan kekuatan dunia pedang. Lin Suan ingin menghancurkan jejak dalam pikirannya. Pada saat ini, pedang dunia bawah terbang keluar. Pedang itu berkata di udara, Nak, kamu benar-benar punya ide bagus. Kamu ingin mendapatkan sesuatu tanpa mempertaruhkan apapun. Tetapi apakah anda pikir jejak kaisar itu mudah sekali dihancurkan? Kamu terlalu meremehkan kaisar. Lin Suan membuka matanya dan mendengus dingin. Dia menutup mulutnya. Dengan satu tamparan, dia mengirim pedang naga api dunia bawah melayang. Pedang naga api ki menggertakkan giginya. Sial, tapi dia tidak menyerang Lin Suan. Seluruh hidupnya ada di tangan lawannya. Oleh karena itu, pada saat ini, dia hanya bisa mencibir sambil melihat Lin Suan menderita. Dengan dukungan kekuatan dunia pedang, jiwa pedang naga agung berubah menjadi kekuatan serangan yang sangat mengerikan dan mulai menyerang segel. Harus dikatakan bahwa jejak jiwa itu memang sangat kuat. Bahkan jika Lin Suan mengaktifkannya dengan sekuat tenaga, masih butuh waktu sebulan baginya untuk menghancurkan jejak jiwa itu sepenuhnya. Orang harus tahu bahwa sebulan bukanlah waktu yang singkat. Bagaimanapun, kekuatan dunia pedang masih sangat mengerikan. Untungnya, kekuatan jiwa pedang naga agung tak tertandingi, dan jejak jiwanya tidak ditinggalkan oleh Kaisar Agung yang sebenarnya. Itu hanya patung Kaisar Agung. Sekarang karena tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, Lin Suan mulai mengolah dua teknik pamungkas ini. Sial, itu dihapus begitu cepat. Pedang naga api dunia bawah tidak dapat mempercayainya. Lin Suan menatap lawan bicaranya dan mencibir. Bagaimana kamu bisa tahu kartu trufku? Pergilah bermain di samping. Sekali lagi dia menamparkan lawannya hingga terlempar. Deru pedang naga api dunia bawah langsung menciptakan lubang di tanah. Tak terlihat, tak terpikir. Dan di dalam dunia pedang, sisa jiwa naga api dunia bawah membuka area-area buas itu setiap hari. Saat dia membuka mulutnya, dia meraum dengan gila. Jelas terlihat bahwa dia sangat marah dan tertekan. 4994 Lin Suan mulai mengolah Sadoles Heaven's Net, sebuah teknik gerakan yang amat mengerikan. Lin Suan pernah berhadapan dengan para pembunuh neraka sebelumnya, dan bahkan telah bertempur dalam banyak pertempuran dengan mereka. Teknik gerakan lawan memang aneh. Itu hanya karena dia memiliki mata dewa rahasia surgawi yang dapat dia deteksi sebelumnya. Yang lain mungkin akan terbunuh bahkan tanpa mengetahui kapan pihak lain tiba. Bukan hanya neraka, bahkan pengadilan surgawi pun punya pembunuh bayaran ulung. Terlebih lagi, teknik-teknik tersembunyi itu sangat mengerikan. Lin Suan menduga bahwa itu kemungkinan besar adalah kemampuan ilahi dari Kaisar Agung. Setelah mengolah Sadoles Heaven's Net, kekuatannya tidak lebih lemah dari kemampuan ilahi spasial. Bahkan sebelum Kaisar Ming menjadi Kaisar Agung, ia mengandalkan teknik gerakan ini untuk bersaing dengan musuh-musuhnya di alam semesta. Satu orang melawan banyak orang di alam semesta yang tak terbatas pada waktu yang sama. Adapun seni pedang Asura, ia menggabungkan niat membunuh menjadi satu. Itu adalah pedang yang pasti membunuh. Tidak banyak teknik pedang, hanya tujuh gerakan. Namun, setiap gerakan sangat menentukan dan dapat langsung mengambil kepala musuh. Terlebih lagi, setelah menguasai seni pedang Asura, seseorang biasanya akan menyembunyikan niat membunuh di langit seperti orang normal. Namun, begitu seseorang menyerang, niat membunuh akan dilepaskan dalam sekejap, mengubah seseorang menjadi Asura. Itu sungguh menakutkan. Lin Suan mulai berkultivasi seperti itu. Dalam sekejap mata, satu tahun telah berlalu. Lin Suan tidak menyangka bahwa dia akan tinggal di neraka begitu lama, dan bahkan terus tinggal di sana. Namun, sekarang dia sama sekali tidak peduli. Dua kemampuan ilahi Kaisar Agung adalah kemampuan ilahi paling mengerikan yang pernah ditemuinya. Kesulitan dalam membudidayakannya juga jauh lebih besar dari sebelumnya. Bahkan lebih sulit daripada Fearless Lion Sehal. Dalam sekejap mata, tiga tahun lagi telah berlalu. Lin Suan membuka matanya. Bukannya dia tidak mau berkultivasi lagi, tetapi ada rasa sakit yang menusuk di punggungnya. Itu adalah mata jahat neraka. Sialan, apa ini kambuh? Lin Suan merasa situasinya tidak baik. Dia harus pergi ke delapan belas tingkat neraka. Dalam tiga tahun ini, Lin Suan juga mendapatkan sesuatu. Dia sudah bisa menggunakan jurus pertama seni pedang Asura. Sedangkan untuk Sadoless Heaven's Net, dia masih di level pemula. Tidak ada cara lain. Kemampuan ilahi Kaisar Agung benar-benar terlalu sulit untuk dikembangkan. Ini adalah pertama kalinya Lin Suan mengalami peningkatan pesat dalam tiga tahun. Itu sudah sangat mengerikan. Khususnya Asura Swat Skill, Lin Suan mampu menggunakannya setiap tiga tahun sekali. Jika kabar itu tersebar, semua orang akan terkejut. Dilihat dari penampilannya, mistik setingkat Kaisar bukanlah sesuatu yang bisa dipahami sepenuhnya dalam waktu singkat. Lin Suan berdiri dan bersiap mencari Raja Sol Sage. Namun, saat Lin Suan keluar, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Suasana seluruh dunia tampak tegang. Apa yang telah terjadi, Lin Suan tidak menemukan Sol Sage Monarch, hanya Sol Cliff. Lin Suan bertanya apa yang terjadi. Hun Ya berkata bahwa seseorang telah melanggar aturan dunia bawah dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Oleh karena itu ayahku sudah mengumpulkan orang dan bersiap untuk menangkapnya. Apakah dia lolos ke neraka? Lin Suan tercengang. Apakah ini neraka tingkat delapan belas? Hun Ya mengangguk. Lin Suan berkata, bahwa aku menemui ayahmu. Aku ingin membantu. Jika orang lain, Hun Ya pasti akan menolak. Namun, Lin Suan berbeda. Meskipun Lin Suan masih muda, Hun Ya telah melihat kekuatannya sebelumnya. Kekuatannya sangat mengerikan. Oleh karena itu, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk pergi. Hun Ya membawa Lin Suan dan terbang cepat. Akhirnya, mereka mendarat di sebuah istana di kejauhan. Ada banyak orang di dalam. Ketika mereka melihat Lin Suan, Raja Jiwa Suci juga terkejut. Lin, kamu keluar. Bagaimana kultifasi Anda? Kemudian, dia berkata, aku hampir lupa. Aku seharusnya memberimu beberapa warisan kultifasi orang bijak kuno terlebih dahulu. Lagi pula, kedua hal mistik itu terlalu sulit. Mendengar ini, yang lain juga terkejut. Mungkinkah anak ini yang mengolahnya? Mereka menatap Lin Suan dengan mata memerah. Mereka iri. Lin Suan berkata, tidak apa-apa. Aku hanya akan mengolah dua hal mistis ini. Memang, Lin Suan mungkin tidak mengolah yang lainnya. Karena dia merasa hal itu hanya membuang-buang waktu. Oh, kalau dia tidak datang ke sini untuk bertukar hal-hal mistik, lalu untuk apa dia datang ke sini? Sang Raja Jiwa Bijak merasa terkejut. Dia mengira Lin Suan merasa bahwa mistik kaisar terlalu sulit dan ingin mempelajari mistik bijak kuno terlebih dahulu. Tetapi sekarang, tampaknya bukan itu yang terjadi. Lin Suan berkata, saya mendengar dari Hunya bahwa sesuatu terjadi, jadi saya ingin membantu. Benarkah itu? Oke. Raja Jiwa Suci mengangguk. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan memberikan sebuah gulungan kepada Lin Suan. Dia ingin membiarkan dia mengerti situasinya terlebih dahulu. Raja Jiwa Bijak terus mengeluarkan misi. Tak lama kemudian, ia menemukan seratus ahli dan bersiap berangkat menuju neraka tingkat pertama. 99 orang siap berangkat. Raja Jiwa Sage memandang Lin Suan. Dia berkata, Lin, hati-hati. Tingkat ke-18 neraka sangatlah berbahaya. Meskipun hanya tingkat pertama, tingkat ini jauh lebih berbahaya daripada yang lainnya. Oleh karena itu, Anda harus bertindak sesuai kekuatan Anda. Lin Suan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Sage Monarch. Aku hanya penasaran dan ingin melihat neraka tingkat 18. Jika memang begitu, saya tidak akan khawatir. Sang Raja Jiwa Bijak pun ikut tersenyum. Selanjutnya, Lin Suan dan 99 Sol Sage Monarch Slayer membentuk tim dan bersiap untuk berangkat. Pada saat yang sama, mereka mengetahui bahwa mereka tidak sendirian. Kuil pembunuh dan kam iblis darah semuanya telah mengirimkan tim. Siapapun yang dapat menangkap musuh akan diberi hadiah. Reputasi, status, dan sumber daya mereka akan meningkat pesat. Oleh karena itu, ini merupakan perburuan sekaligus kompetisi, khususnya bagi kuil pembasmi Raja Petapa Jiwa dan kam iblis darah. Tingkat ke-18 neraka tidak termasuk dalam dunia manapun. Tampaknya seperti dunianya sendiri, dengan hanya satu pintu masuk. Setelah masuk, itu akan menjadi neraka yang luasnya tak tertandingi. Raja Jiwa Sage benar, tempat ini terlalu berbahaya dan menakutkan. Raja Sage biasa tidak akan berani datang ke sini. Faktanya, jika seseorang ingin memasuki neraka tingkat ke-18, ia harus setidaknya menjadi seorang bijak agung. Kali ini, ada lima musuh, semuanya adalah grit Sage, terutama dua yang terakhir. Mereka telah mencapai tahap tengah kuil pembunuh Raja Sage Agung dan sangat menakutkan. Mereka bahkan mungkin memiliki artefak Sage misterius di tangan mereka. Mereka tidak bisa diremehkan. Itulah sebabnya kuil pembunuh Raja Petapa Jiwa mengirimkan seratus orang suci pembunuh. Pertama, neraka itu sangat besar dan perlu dicari. Kedua, bahkan jika mereka benar-benar bertemu, mereka bisa bekerja sama. Yue, anggota kuil pembunuh Raja Petapa Jiwa, adalah seorang wanita yang tampaknya berusia tiga puluhan. Faktanya, dia telah hidup selama tiga ribu tahun. Dia mengenakan kerudung dan menatap Lin Suan sambil tersenyum. Lin, ini hanya tur, kan? Kamu tidak perlu melakukan apapun. Lagipula, kamu adalah seorang jenius yang sangat dikagumi oleh Raja Sage. Tidak ada yang bisa terjadi padamu. Lin Suan tersenyum pahit dan tidak menjelaskan banyak hal. Pokoknya, tidak apa-apa asalkan dia bisa masuk neraka. Selanjutnya ia dapat mencari hal-hal yang berhubungan dengan Siti Garba. Yue memimpin kelompok itu dan berangkat. Mereka meninggalkan dunia dan datang ke langit berbintang yang luas. Di alam semesta yang tak terbatas, mereka terbang cepat dalam kereta perang. Akhirnya, mereka sampai di suatu tempat yang gelap gulita. Namun, suara rantai datangnya dari kegelapan. Yue dan yang lainnya meraih rantai itu dan mengayunkannya dengan keras, hingga menimbulkan suara retakan. Lin Suan melihat sesuatu yang tampak seperti tutup yang dibuka perlahan. Cahaya merah menyala muncul dari dalam, dan aura yang sangat menakutkan tampaknya membuat orang jatuh ke dalam gua es berusia 10 ribu tahun. Sebuah pintu masuk muncul. Ini adalah pintu masuk ke tingkat ke-18 neraka. Yue dan yang lainnya berkata, masuklah. Kelompok itu berubah menjadi kilat dan masuk dalam sekejap. Setelah masuk, Lin Suan merasakan aura yang sangat menakutkan. Apakah ini tingkat ke-18 neraka? Itu terlalu menakutkan. Dia merasakan tubuhnya bergetar. Sepertinya dia setidaknya harus memiliki fisik seorang Gritsage. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk masuk ke sini. Hanya karena dia memiliki tubuh dewa, dia bisa masuk dengan kultivasi seorang raja bijak. Namun, dia masih terkejut. Hanya tingkat pertama dari tingkat ke-18 neraka saja sudah sangat mengerikan. Dia tidak tahu betapa mengerikannya tingkat ke-18 neraka itu. 4.995 Lapisan pertama Purgatory sangat luas. Selain itu, ada berbagai macam monster dan kerangka. Mereka semua adalah makhluk dengan atribut kegelapan. Bahkan Iblis Laut pun memiliki atribut kegelapan. Saat Lin Suan dan yang lainnya terbang, Iblis Laut yang membusuk terbang melewati mereka. Ketika mengepakkan sayapnya, racun yang menetes dapat menembus apa saja. Beruntungnya, mereka semua telah mengembangkan teknik gerakan yang sangat baik. Lin Suan menggunakan jaring surga tanpa bayangan, seketika menghilang dan muncul kembali di sisi lain. Sungguh seni gerak yang luar biasa. Yang lain terkejut. Bahkan Mun pun penasaran. Anda baru bergabung selama tiga tahun, bukan? Jenis seni gerak apa yang Anda tekuni? Lin Suan tersenyum. Aku hanya mengolahnya secara membabi buta. Kalau orang-orang ini tahu kalau dia sudah mengolah jaring surga tanpa bayangan sampai ke taraf seperti itu hanya dalam waktu tiga tahun, apa yang akan mereka pikirkan? Saat mereka terbang, mereka menghindari bahaya api penyucian. Setelah terbang selama beberapa hari, Mun berkata, Orang-orang Blood Kill Hall pasti ada di sini, jadi kita harus bergegas. Mari kita lakukan seperti ini. Kita akan terbagi menjadi lima kelompok yang masing-masing terdiri dari 20 orang dan mengintai dari berbagai arah. Begitu kita menemukan sesuatu, kita akan saling menghubungi. Tiga hari kemudian, Yue, Lin Suan dan yang lainnya menghentikan langkah mereka dan menatap ke depan dengan alis berkerut. Di depan mereka adalah tempat pertempuran besar. Tanah berwarna merah darah dipenuhi dengan segala macam aura hukum yang mengerikan. Mun mengerutkan kening. Sungguh aura membunuh yang mengerikan. Sepertinya orang-orang dari Kamblud Kill telah menyerang. Namun, mereka seharusnya gagal. Dia mendesah. Kali ini, kekuatan target bahkan lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Kita tidak bisa santai. Di belakangnya, semua orang di sol mengangguk. Bahkan Lin Suan menyipitkan matanya. Pertarungan para ahli, menarik. Pada saat yang sama, di lapisan pertama api penyucian, dua sosok berdiri di puncak gunung. Yang seorang laki-laki, dan yang satu lagi perempuan. Ada bekas pedang di dahinya yang tampak seperti pedang berdarah. Itu sangat misterius. Dia melihat kekejauhan. Kamblud Kill dan orang-orang Sol sudah datang. Huff! Dan balai pembantaian. Tetapi tidak akan mudah bagi mereka untuk membunuhku. Luosya, orang-orang kita sudah mulai bertempur dengan mereka. Pria di samping berkata dengan suara rendah. Wajah pria ini pucat, dan dia mengenakan jubah hitam. Dia tampak sangat jahat. Mereka berdua adalah target yang dicari Lin Suan dan yang lainnya. Namun, selain keduanya, ada tiga target lainnya. Tampaknya orang-orang ini tidak bersama. Tiba-tiba, lonceng di pinggangnya berbunyi. Katanya, cakram hitam dan yang lainnya telah mengiriminya pesan. Sepertinya mereka berdua akan bergerak. Wanita misterius itu menyipitkan matanya saat mendengar ini. Baiklah, biarkan mereka menyerang. Jangan biarkan seorang pun hidup. Pria yang mempesona itu mengangguk sambil tersenyum dan mulai menyampaikan suaranya. Pada saat yang sama, di aliran sungai pegunungan lainnya, ada juga dua sosok. Salah satu dari mereka gemuk sementara yang lainnya kurus. Ia kurus dan berkulit hitam. Ia disebut kupu-kupu hitam. Si gendut itu bernama naga yang terjebak. Ada banyak susunan cahaya yang berkelap-kelip di sekitar mereka berdua. Sepertinya mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Cakram hitam berkata dengan dingin. Jiwa telah memberi mereka hadiah besar kali ini. Di samping naga yang terjebak itu ada empat pilar. Pilar-pilar itu memiliki wajah manusia yang mengerikan saat mereka mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Jika ada orang lain di sini, mereka pasti akan menyadarinya. Karena wajah-wajah manusia yang mengerikan itu tak lain adalah para ahli dari perkemahan kejahatan darah. Mereka semua telah terbunuh dan disegel di dalam pilar. Kata Trapet Dragon. Dengan empat pilar ini, para pembunuh Soules pasti akan mati. Saat dia berkata demikian, tubuhnya yang besar terangkat ke udara. Meskipun dia gemuk, dia adalah seorang ahli tingkat atas. Tubuhnya sangat lincah saat ia membawa keempat pilar ke sembilan surga. Kemudian, dia melemparkan pilar-pilar itu ke keempat sudut tanah. Tak lama kemudian, pilar-pilar itu tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. Sebuah area misterius pun terbentuk. Baiklah, semuanya sudah siap. Ayo kita pergi dan bertemu orang-orang itu. Keduanya terangkat ke udara dan terbang menuju kejauhan. Di sisi lain, Moon, Lin Suan dan yang lainnya sedang dalam perjalanan lagi. Tiba-tiba, mereka berhenti. Moon berkata, hati-hati, tempat ini terlihat tidak biasa. Mereka merasakan aura di sekitar mereka berubah dalam sekejap. Menjadi menakutkan dan mencekam. Rambut mereka berdiri tegak. Moon menoleh ke arah Lin Suan dan berkata, tetaplah di sini dan jangan bergerak. Kami akan pergi dan melihat-lihat. Lin Suan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menyadari bahwa orang-orang itu sudah pergi jauh. Lupakan saja, dia mendesah dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Matanya bersinar terang. Apa ini? Dia sangat terkejut. Dia melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya. Apakah itu suatu hambatan? Kabut perlahan-lahan muncul di sekeliling mereka. Kabut itu tampaknya mampu menghalangi bahkan jiwa-jiwa. Sosok Moon dan yang lainnya telah menghilang sepenuhnya. Di dalam kabut, ada dua sosok yang tertawa dingin. Hem, mereka mati kali ini. Aku akan membuat mereka berharap mereka mati. Trapet Dragon mendengus. Tunggu, masih ada satu orang yang belum bergerak. Dan di mana dia berdiri? Sial, kenapa dia berdiri di sana? Kita harus menyingkirkannya. Kalau tidak, dia akan menghancurkan Dragon Trapping Array kita. Cakram Hitam berkata, aku akan pergi. Mungkin dia terlalu takut untuk datang. Lagi pula, aku bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Fatih, kamu harus mengendalikan susunannya dengan baik dan bermain dengan orang-orang ini. Naga yang terjebak berkata, jangan khawatir, serahkan padaku. Keduanya pun berpisah. Tak lama kemudian, aura yang sangat mengerikan muncul dari Moon dan yang lainnya. Lalu, para pembunuh di sekelilingnya menjerit penuh penderitaan. Dua pembunuh dicekik oleh kekuatan misterius dan berubah menjadi kabut berdarah. Yang lainnya waspada tinggi. Bulan meraung, siapa di sana? Keluarlah dari sini. Suasana hening. Ada yang mencibir, tapi tidak ada seorang pun di sana. Pada saat itu, tanah di sekitar mereka retak. Banyak tulang putih merangkak keluar dan bergegas menuju Moon dan yang lainnya. Serangan balasan. Moon mengeluarkan suara gemuruh. Aura pembunuh Sol juga dilepaskan. Semua orang yang bisa datang ke sini tidaklah lemah. Namun, musuhnya bahkan lebih misterius dan aneh. Terlebih lagi, susunan perangkap naga ini memiliki efek penekanan, penyegelan, dan bahkan ilusi yang sangat kuat. Para pembunuh ini ditakdirkan untuk menderita setelah datang. Tak lama kemudian, terdengar teriakan. Seorang killer saint yang kuat lainnya tewas. Orang-orang lainnya juga ketakutan. Lin Suan berdiri di sana. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan dari depan. Bahkan ada darah. Dia mengerutkan kening. Apakah mereka diserang? Cahaya kemasan keluar dari matanya. Dia ingin menyelamatkan mereka. Namun, pada saat ini, angin dingin bertiup di belakangnya. Lin Suan tiba-tiba berbalik dan menemukan sosok berdiri di belakangnya. Itu gelap gulita dan anehnya tidak wajar. Ada seekor kupu-kupu hitam di tangan pihak lainnya yang terus menari. Matilah, anak muda, kupu-kupu hitam mencibir, dan kupu-kupu hitam di tangannya terbang mendekat. Membawa racun aneh, ia menerkam ke arah Lin Suan. Serbuk sari kupu-kupu ini akan langsung mengubah Raja Suci menjadi genangan darah. Lin Suan mengerutkan kening. Dengan lambayan tangannya, bola api terbang keluar dan langsung menyelimuti kupu-kupu hitam itu. Serbuk beracun di langit langsung terbakar, dan kupu-kupu itu pun ikut terbakar oleh api. Ia pun menjerit kesakitan. Sialan, beraninya kau. Kupu-kupu hitam meraung. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki api yang begitu mengerikan. Kembali. Sambil meraung, dia melambaikan tangannya. Kupu-kupu hitam itu melesat keluar dari kobaran api dan terbang kembali. Pada saat ini, ia sudah diambang kematian. Anak nakal sialan, beraninya kau menyakiti kupu-kupuku. Kau sudah mati. Kupu-kupu hitam menggertakkan giginya. Ada niat membunuh yang sangat mengerikan di matanya. Aku telah memutuskan untuk tidak membunuhmu. Aku akan menyiksamu sampai mati. Aku akan membiarkanmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian selama 3.000 tahun. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Jadi, kaulah targetku kali ini. Berlututlah di tanah dengan patuh dan biarkan aku menangkapmu. Mendengar ini, kupu-kupu hitam tertegun. Apa katamu? Kau ingin aku membiarkanmu menangkapku? Dia mendonga ke langit Bocah. Kau pasti anak baru. Kau tidak tahu betapa mengerikannya aku. Berapa banyak orang kuat yang mati di tanganku di kuil asasin. Kau masih muda. Kau bahkan bukan seorang santo agung. Beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. 4.996 Lin Suan juga tersenyum. Apakah ini orang bodoh yang hanya tahu cara menilai kekuatan seseorang berdasarkan tingkat kultifasinya? Sepertinya Anda lebih buruk dari yang saya kira. Sejujurnya, saya tidak tertarik berurusan dengan Anda. Kalau begitu, mari kita akhiri ini dengan cepat. Lin Suan melambaikan tangannya dan berkata, Tunjukkan padaku apa yang kau miliki. Kau tidak akan punya kesempatan saat aku bergerak. Dasar bocah sombong. Kelihatannya kau benar-benar ingin mati. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke neraka. Kupu-kupu hitam kedinginan. Rune-rune iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Pedang iblis hitam juga muncul di tangannya. Sudut mulutnya melengkung ke atas dan ekspresinya ganas. Membunuh. Sambil meraung, dia langsung menyerbu. Dengan satu tepukan telapak tangannya, racun memenuhi langit. Seluruh kehampaan hancur, tak mampu menahan aura mengerikan ini. Pergilah ke neraka. Tamparan ini langsung menyelimuti Lin Suan. Hahaha, kamu terlalu lambat. Kamu bahkan tidak bisa menghindari tamparanku. Aku akan lihat bagaimana kau mati kali ini. Kupu-kupu hitam menarik tangannya dan mencibir. Namun, raungan naga datang dari kekosongan yang hancur di depannya. Kau benar-benar bodoh. Kau ingin menghancurkan pertahananku dengan sedikit racun ini. Cahaya kemasan melesat, menghancurkan seluruh dunia. Lin Suan melangkah keluar, tanpa ada satupun luka di tubuhnya. Apakah ini saja yang kamu punya? Sepertinya Anda benar-benar mengecewakan saya. Lupakan saja, mari kita akhiri ini dengan cepat. Lin Suan mengeluarkan pedang, pedang yang terbakar dengan api neraka. Bunuh dia. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Pedang itu mengutuk. Sial, kau pikir kau siapa? Beraninya kau memerintahku. Pedang api neraka itu meraung dengan ganas begitu muncul. Pada akhirnya, Lin Suan menamparnya ke tanah. Anda tidak yakin? Hari ini, saya akan memberitahu Anda apa artinya tunduk. Dia meraih pedang itu, dan kekuatan roh pedang naga agung mengalir ke dalamnya. Aura yang sangat mengerikan menghancurkan segalanya. Tornado api neraka itu meraung dengan ganas. Sakit sekali. Hentikan. Aku akan mendengarkanmu. Oke. Kemudian, cahaya itu bersinar terang. Api neraka yang mengerikan itu berubah menjadi bayangan seekor naga, menatap ke arah depan. Sial, kau musuh, kan? Pergilah ke neraka. Sambil meraung, dia menyerbu ke depan, berubah menjadi bayangan pedang yang amat menakutkan saat dia menyerbu ke depan. Awalnya si cakram hitam bersikap meremehkan, tetapi tiba-tiba, ekspresinya berubah menjadi ngeri. Ini karena dia menyadari bahwa serangan pedang ini sungguh sangat mengerikan. Tidak bagus, lari cepat. Dia ingin mundur. Dengan satu tebasan, tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Rasa sakit itu membuatnya menjerit sengsara. Weng! Sialan, aku terlalu ceroboh. Kupikir anak ini adalah yang terlemah di antara para pembunuh. Siapakah yang mengira bahwa hal itu akan begitu aneh? Terutama pedang di tangannya, sungguh mengerikan. Heidai tidak berniat bertarung langsung lagi. Dia siap menghadapi Kunlong. Kemudian, mereka akan bergabung untuk menghadapi bocah nakal ini. Tubuhnya yang hancur berubah menjadi kupu-kupu hitam yang tak terhitung jumlahnya yang beterbangan ke segala arah. Ada jutaan kupu-kupu, dan tidak seorang pun tahu yang mana yang asli dia. Bocah, tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sebuah suara dingin bergema di antara langit dan bumi. Jutaan kupu-kupu terbang ke segala arah. Sial, bagaimana aku bisa menemukan begitu banyak kupu-kupu? Nak, bukannya aku tidak ingin menolongmu. Pedang naga api neraka berkata cepat. Kekuatan roh pedang naga agung membuatnya takut, jadi dia tidak berani bersikap terlalu sombong. Linsuan menyipitkan matanya, dan cahaya keemasan melintas di matanya. Lalu, dia menyeringai. Beraninya kau menggunakan trik-trik remeh seperti itu di hadapanku. Dengan lambayan tangannya, ia meraih salah satu kupu-kupu dan membungkusnya. Kupu-kupu itu menjerit ketakutan. Tidak. Sialan, kenapa? Bagaimana kamu tahu tentang tubuh asliku? Dia menjadi gila. Apakah dia hanya beruntung, namun ini terlalu menantang surga? Ada begitu banyak kupu-kupu, dan dia menyerang tanpa ragu-ragu. Jelas itu bukan keberuntungan. Lawannya memiliki kartu truf yang tidak diketahuinya. Dia ingin melawan, tetapi sudah terlambat. Aura pedang di tangan Lin Suan menembusnya, membelah jiwanya. Mencari. Mata Dewa Tianji milik Lin Suan mulai mencari jiwanya. Tak lama kemudian, kupu-kupu hitam itu dihancurkannya, berubah menjadi kabut berdarah. Kupu-kupu di langit pun menghilang. Seluruh dunia terdiam lagi. Lin Suan sangat gembira, dia tidak menyangka akan menemukan Siti Garba Bodhisattva. Ternyata orang-orang ini diburu karena mereka mencuri potret Siti Garba Bodhisattva. Lukisan ini dikatakan sangat berharga. Lukisan ini dibuat oleh Bodhisattva Siti Garba sendiri. Namun, benda itu dicuri oleh orang-orang ini dan sekarang benda itu berada di tangan pemimpin kelima orang ini. Adapun nama pemimpinnya, tentu saja itu diperolehnya dari jiwanya. Raksasa, wanita yang sangat menakutkan. Betapapun menakutkannya dirimu, karena kamu memiliki sesuatu dari Siti Garba Bodhisattva, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Cahaya terang memancar dari mata Lin Suan. tubuhnya kemudian bersinar dan dia menyerbu ke depan. Jiwanya tahu bahwa cakram hitam ini memiliki pendamping yang disebut naga tidur. Yang digunakannya adalah formasi perangkap naga, suatu formasi yang amat mengerikan. Setelah disegel, bahkan seorang santo agung pun akan mati. Di depan, para saint pembunuh jiwa putus asa. Sembilan belas orang di antara mereka pergi bersama-sama, dan kini hanya tujuh orang yang tersisa. Wajah bulan menjadi sangat pucat. Berengsek. Siapa dia? dia benar-benar putus asa. Kekuatan orang-orang ini sangat mengerikan, tetapi sampai sekarang, mereka bahkan belum menemukan bayangan pihak lain. Mungkinkah mereka akan punah sepenuhnya? Pada saat putus asa ini, sesosok hitam pekat turun dari langit. Apakah itu musuh? Mereka meraung dan aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya datang untuk membunuh. Namun, mereka dihancurkan oleh pedang. Pedang api neraka mengeluarkan aura yang mengerikan. Siapa kamu? Bulan bertanya dengan dingin. Menurut intelijen, tidak ada musuh seperti itu. Sosok ini adalah Lin Suan, tetapi dia tidak dapat bertemu orang-orang ini dengan wajah aslinya. Bagaimanapun juga, ia harus menemukan potret Siti Garba Bodhisattva. Jadi dia mengubah wajah dan auranya. Pada saat itu, dia berkata, kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu dalam bahaya. Ini adalah pertempuran naga tidur. Ada empat pilar pengikat naga di bawah. Kalian tidak bisa pergi sama sekali jika kalian tidak menghancurkan pilar-pilar ini. Saya akan memberi tahu anda lokasi keempat pilar itu. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya dan berubah menjadi naga-naga iblis yang tak terhitung jumlahnya, meraung ke segala arah. Keempat naga iblis itu terbang keempat arah dan kemudian berputar-putar di langit. Meskipun pilar pengikat naga itu misterius, Lin Suan telah mengunci lokasinya dengan mata dewa rahasia surgawinya. Pada saat ini, dia memberikannya kepada Moon dan yang lainnya. Bagaimana saya tahu kalau ini jebakan? Moon menggertakkan giginya dan berkata, Lin Suan berkata, apakah saya memerlukan jebakan jika ingin menyerang? Dia menebas dengan pedangnya. Kipedang yang mengerikan membuat wajah Moon dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Itu terlalu menakutkan. Orang ini sebenarnya tidak perlu memainkan trik apapun. Baiklah, kalian bisa bertindak sendiri sekarang. Lin Suan hendak pergi. Bulan, siapa kamu? Mengapa kamu membantuku? Tinggalkan namamu. Namun, Lin Suan tidak menjawab sama sekali. Pada saat ini, terdengar suara penuh kebencian di kehampaan. Beraninya kau menghancurkan Dragon Binding Array milikku. Kau ingin mati. Dia memukul dengan jarinya dan menamparkan dengan kuat sekali. Naga tidur itu sangat marah. Ia tidak menyangka pilar pengikat naga miliknya akan ditemukan. 4.997 Menghadapi serangan mengerikan seperti itu, Lin Suan menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah menghindar. Seru bulan, jaring surga tanpa bayangan. Dia terlalu terkejut. Itu adalah teknik gerakan terbaik dari Istana Asasin. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Mungkinkah dia salah satu dari mereka? Akan tetapi, dia belum pernah mendengar tentang orang misterius seperti itu di Istana Asasin. Setelah Lin Suan menghindar, dia berteriak dingin. Aku tidak ingin menyerangmu, tetapi kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Apakah kau sungguh pikir aku tidak bisa menemukan keberadaanmu? Dengan itu, Lin Suan memegang pedang naga api neraka di tangannya dan menusukkannya. Keterampilan pedang Asura, pedang pertama. Berdengung. Tubuh Lin Suan tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di tempat lain di kehampaan. Dia menebas. Itu adalah gerakan yang pasti akan membunuh. Saat dia melakukannya, gerakan itu sangat kuat. Di tempat itu tampaklah sesosok tubuh yang gemuk. Dia tampak ketakutan. Sialan, tubuhnya terus berubah, menjadi raksasa yang mampu menopang langit dan bumi. Dia mengepalkan tangannya dan meninju. Ada segel mengerikan di sana yang dapat menyegel seekor naga. Pada saat itu, itu digunakan untuk menyegel pedang. Segel yang tak terhitung jumlahnya terbentuk antara langit dan bumi dan langsung menyelubungi Lin Suan. Sudut mulut rapet Dragon melengkung membentuk senyum. Namun, dalam sekejap, senyumnya menghilang. Pedang itu langsung merobek segel dan memotongnya menjadi dua. Ah! Dia berteriak dengan gila, seluruh jiwanya terbelah. Lagi pula, lukanya tidak dapat disembuhkan. Lin Suan melesat ke langit dan tidak berhenti di situ. Sebaliknya, ia menyerang dengan telapak tangan. Sebaliknya, dia menamparkan tubuh terapet Dragon yang hancur ke tanah. Menyerang. Moon berteriak dengan marah dan mengambil alih penyerangan. Pada saat yang sama, ia memerintahkan empat orang untuk menghancurkan empat pilar pengikat naga. Segera, orang-orang ini mulai membagi pekerjaan. Naga yang terjebak terbunuh tidak lama kemudian. Satu sudah diurus. Moon menghela napas lega. Meski wajahnya berdarah dan tubuhnya terluka, matanya sangat cerah. Dia telah merawat salah satu dari lima orang tersebut. Meskipun mereka telah menderita kerugian besar. Guru, siapakah orang misterius tadi? Orang lain bertanya. Yue menggelengkan kepalanya dan berjalan kembali. Moon dan yang lainnya kembali ke lokasi semula, hanya untuk menemukan bahwa Lin Suan telah lama menghilang. Ekspresinya berubah. Dia tidak mungkin dibunuh, kan? Dia tahu bahwa pemuda itu adalah seorang jenius yang sangat dihormati oleh Raja Jiwa Bijak. Jika dia meninggal, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Pembunuh lainnya mengatakan mungkin dia penakut dan melarikan diri. Ada pula yang mengatakan bahwa dari 19 orang di antara kami, yang tersisa hanya 70 orang, dan kerugian kami bahkan lebih besar lagi. Mungkin orang bijak akan memaafkan kita. Dan Bulan berkata, baiklah, ayo pergi. Mereka mengira Lin Suan sudah mati atau melarikan diri, jadi mereka tidak dapat menemukannya. Terlebih lagi, lapisan pertama neraka sangat luas. Mereka hanya bisa berharap keberuntungan Lin Suan akan baik. Lin Suan tidak mati, dia telah pergi. Saat ini, dia ingin berada di depan Sol, Saint Secret Hall, dan Blutfin Camp. Temukan raksasa terlebih dahulu dan dapatkan gulungan lukisan di tangannya. Dia memegang sebuah lonceng di tangannya, yang diperolehnya dari Black Butterfly. Menurut pendapatnya, ini seharusnya menjadi bel transmisi suara. Mengandalkan ini, dia menemukan aura dan terbang menuju tempat itu. Di puncak gunung di antara gunung-gunung, manusia iblis itu mengerutkan kening. Dia mengatakan bahwa Trapet Dragon dan Black Butterfly telah mati. Suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Siapa yang bisa membunuh kedua orang ini dengan mudah? Raksasa mengerutkan kening. Tampaknya ada ahli kuat lain yang masuk. Tinggalkan tempat ini segera. Kurasa mereka pasti menuju ke tempat ini. Saat dia berbicara, awan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di bawah kakinya, dan dia langsung terbang ke kejauhan. Sehari kemudian, sesosok setan turun ke puncak gunung. Dia memandang sekelilingnya, matanya dipenuhi rasa dingin. Dia mengerutkan kening. Apakah orang itu sudah pergi? Sosok ini tentu saja Lin Suan. Dia mengikuti aura lonceng itu sampai ke sini. Dia tidak menyangka pihak lain akan tetap pergi. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Suan juga bersiap untuk pergi. Namun, saat dia berbalik, seluruh puncak gunung tiba-tiba terbelah. Sebuah formasi susunan yang sangat mengerikan muncul di sekelilingnya, membentuk aura pembunuh yang kuat. Serangkaian serangan mematikan melesat ke arahnya. Sebuah susunan pembunuh biasa berani bersaing denganku. Lin Suan mengayunkan pedang naga api neraka dan langsung membelah formasi susunan itu. Namun, pada saat itu, sebuah tangan besar yang membusuk menyelimuti dirinya. Tangan ini terlalu mengerikan. Bahkan dengan fisik Lin Suan yang kuat, dia tetap terpengaruh. Dia memuntahkan darah dan terlempar mundur, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Naga api neraka di tangannya meraung. Sial, bagaimana mungkin level pertama memiliki tangan yang begitu mengerikan? Tidak. Nak, lari. Naga api neraka telah ditekan di neraka selama bertahun-tahun, jadi ia tahu banyak hal. Pada saat ini, ekspresinya menjadi sangat cemas. Lin Suan mengerahkan segenap kekuatannya untuk mengaktifkan jiwa pedang naga agung yang menghancurkan langit dan bumi. Setelah melarikan diri, puncak gunung hancur total. Ia menemukan bahwa seluruh pegunungan telah tenggelam sepenuhnya ke dalam kehancuran. Tangan busuk itu telah menghancurkan segalanya menjadi kekacauan. Apa itu tadi? Lin Suan mengerutkan kening. Pedang naga api neraka berkata, itu adalah benda mengerikan yang tersegel di delapan belas tingkat neraka. Tetapi seharusnya setidaknya di bawah level kelima. Mengapa muncul di level pertama? Nak, apakah kamu membawa sesuatu? Kau memancing makhluk ini keluar. Lin Suan mengerutkan kening, mungkinkah itu mata jahat api neraka di belakangnya? Namun, seharusnya tidak demikian. Mata jahat api neraka juga tersegel, jadi dia menggelengkan kepalanya. Pedang naga api neraka berkata, aneh sekali. Hanya ada satu kemungkinan lain. Artinya, orang yang memasang susunan itu punya sesuatu yang mengerikan dalam dirinya yang dapat memancing tangan ini untuk mendekat. Orang yang mengatur susunan itu, mungkinkah itu raksasa? Lin Suan mengerutkan kening. Tampaknya orang ini lebih menakutkan daripada yang dia kira. Dia pasti memiliki kartu truf yang kuat. Tapi kau tidak bisa lari. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Sosoknya berkelebat lagi, dan dia mengejarnya. Dia pergi mengejar raksasa, dan ketiga kelompok pembunuh yang datang melakukan hal yang sama. Mereka tidak hanya ingin mengejar raksasa, mereka juga ingin mengejar target lainnya. Selama kurun waktu tersebut, Sol dan Blood Evil Camp bahkan sempat bertempur memperebutkan target. Kedua belah pihak mengalami cedera dan akhirnya berpisah. Para pembunuh berkumpul di sini. Moon mengerutkan kening dan berkata, kita sudah membunuh satu target. Dan dari apa yang terlihat, kita juga mendapat target setelah membunuh Tempel. Adapun Blood Slater Camp, kami belum mendapatkannya. Itulah sebabnya mereka begitu cemas dan tidak ragu untuk bentrok dengan kami. Jika kita mendapat satu lagi, kita pasti menang kali ini. Para pembunuh Sol menyerang lagi. Lelaki berwajah aneh di samping raksasa itu mengerutkan kening. Ada orang lain yang terjatuh. Sial, hanya kita berdua yang tersisa. Apa yang harus kita lakukan? Dia menatap raksasa. Raksasa berkata dan menyerang. Keduanya tidak bersembunyi, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan sebuah tim. Sebuah tim yang terdiri dari 20 orang dari Kam Kejahatan Darah. Orang-orang dari Blood Evil Camp sangat gembira hingga hampir menangis. Mereka akhirnya menemukan target mereka. Dan ada dua orang. Huh, kalian berdua patuh saja dan ikuti kami. 4.998 Kali ini, pemimpin Kam Kejahatan Darah disebut Setan Darah. Pada saat ini, mata Blood Demon bersinar dengan cahaya dingin. Jika mereka dapat mengalahkan kedua orang ini, mereka akan dapat menyelesaikan misi mereka. Pria jahat itu mencibir, tidak tahu apa yang baik untuknya. Sosoknya melintas dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Blood Demon dan yang lainnya. Blood Demon berteriak dengan marah dan menyerang. Sambil berbicara dia menebas dengan pedangnya. Para Saint Slayer di belakangnya juga melancarkan serangan mereka. Mereka menggunakan segala macam gerakan mematikan untuk mengepung manusia iblis dan luosa. Pria iblis itu seperti bayangan yang berlalu begitu saja. Sosoknya juga sangat aneh. Terlebih lagi, tangannya sangat pucat. Dia tiba-tiba berbalik dan meraih kekosongan, menangkap salah satu pembunuh dan mematahkan lehernya. Dia lalu mulai menghisap darah si pembunuh. Pemandangan aneh ini membuat kulit kepala semua orang geli. Adapun luosa, dia dikelilingi oleh sepuluh orang dan tidak takut. Dia tersenyum dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Sebuah bola api hijau ditembakkan. Ia menyerbu ke dalam kekosongan. Tiba-tiba, tiga pembunuh berteriak dan tubuh mereka berubah menjadi abu. Tujuh orang lainnya juga ketakutan dan segera mundur. Luosa dan manusia iblis menyerang. Keduanya dengan mudah melumpuhkan tim yang beranggotakan 20 orang. Pada akhirnya, hanya tersisa lima orang. Kelima orang ini ketakutan dan segera mundur. Berlari. Mereka berlari dengan panik. Raksasa mencibir dan mengikutinya dalam sekejap. Pria jahat itu berkata, habisi saja mereka. Luosa menggelengkan kepalanya. Tidak, biarkan mereka bertemu. Kita akan menangkap mereka semua sekaligus. Ide bagus. Pria iblis itu pun tersenyum. Oleh karena itu, mereka berdua tidak mengejar dengan cepat. Sebaliknya, mereka tampak menekan pihak lain. Mereka hanya membiarkan pihak lain bertemu. Orang-orang di depan berlari sangat cepat. Akhirnya, mereka melihat tim itu. Selamatkan kami. Namun, mereka bukanlah orang-orang Sue Sying, melainkan orang-orang dari kuil pembantaian. Jumlah mereka banyak sekali, 50 orang. Selamatkan kami. Blood Demon tidak peduli dengan hal lain. Dia hanya bisa memikirkannya jika dia bisa melarikan diri. Orang-orang dari kuil pembantaian awalnya mengerutkan kening, lalu tertawa ketika mereka melihat Luosa dan manusia iblis itu. Hahaha, akhirnya aku menemukanmu. Seorang pria tampan menunggang kuda perang. Ia memandang Blood Demon dan yang lainnya dan berkata, Jangan khawatir, dengan kami di sini, nyawa kalian tidak akan terancam. Kemudian, pria di atas kuda perang itu melihat ke depan. Dua orang. Apakah kalian berdua akan berlutut sendiri atau kami saja yang akan melakukannya? Pria berbaju besi itu tidak lain adalah Yin Tian Feng. Dia adalah anggota Aula Suci Pasir. Pada saat ini, dia juga menjadi salah satu pemimpin yang memimpin orang-orang dari Balai Suci Pasir. Apakah mereka ke sini untuk mengadili kematian lagi? Pria iblis itu mencibir. Kalian tidak cukup kuat untuk membunuh. Yin Tian Feng sangat marah. Dasar bodoh, beraninya kau melawanku. Sebelumnya, Lin Xuan telah menantangnya berkali-kali, menyebabkan dia kehilangan muka. Sekarang dia memiliki 50 pembunuh bayaran terbaik bersamanya, bagaimana mungkin dia tidak mampu menghadapi dua orang? Dengan lambayan tangannya, dia merobeknya menjadi seribu keping. 50 sen sains bergegas keluar dengan cara yang luar biasa. Yin Tian Feng yang sedang duduk di atas kuda perang tersenyum. Menurut pendapatnya, pertempuran ini jelas-jelas sepihak. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mereka tidak akan mampu menahannya. Blue Devil dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Ini hebat. Pertarungan ini berakhir, dan nyawa mereka terselamatkan. Namun, yang mengejutkannya adalah Yin Tian Feng benar-benar tercelah. Dia bahkan mengirim 50 ahli untuk berurusan dengan dua orang. Dia benar-benar tidak menahan diri sama sekali. Menghadapi 50 orang yang menyerbu, mata pria iblis itu bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Namun, Luosha menghentikannya. Lalu, dia keluar. Pria iblis itu awalnya tertegun. Kemudian, ketakutan muncul di matanya. Apakah dia akan menggunakan benda itu? Luosha menghadapi 50 pembunuh itu tanpa rasa takut. Sebaliknya, pedang darah di antara kedua alisnya bersinar dengan cahaya iblis. Kemudian, sebuah bayangan hitam melayang keluar. Itu adalah sepotong kain, tetapi sudah sangat tua. Bahkan ada banyak lubang di atasnya. Terlebih lagi, ada aura yang sangat aneh. Seolah-olah kain ini melilit mayat. Begitu potongan kain itu muncul, ia mengembang tertiup angin dan menyelimuti 50 orang di dalamnya. 50 orang suci pembantai mencibir. Bagaimana mungkin sampah jelek seperti itu bisa menjadi senjata orang suci? Membunuh. 50 pedang pembantai menembus langit. Namun kali ini, mereka terkejut karena kain di depan mereka tidak rusak sama sekali. Sebaliknya, kain itu dengan cepat menutup. Pada akhirnya, itu menutupi mereka sepenuhnya. Tidak. Detik berikutnya mereka berteriak ketakutan karena menyadari ada aura yang amat mengerikan pada kain tersebut, menyebabkan tubuh mereka cepat membusuk. Kemudian mereka berubah menjadi air darah dan jatuh dari langit. Kelima puluh teriakan itu menghilang satu demi satu. Blut di mendan yang lainnya terkejut. Ekspresi yintian Feng pun berubah. Dia bergegas keluar. Dia memberi perintah, tapi tidak ada seorang pun yang keluar. Dia begitu ketakutan hingga terjatuh dari kuda penasihatnya. Apa yang terjadi? 50 pembunuh bayaran papan atas tewas dalam sekejap. Lelucon macam apa ini? Senjata apa ini? Untuk pertama kalinya, dia ketakutan. Berlari. Blut di mendan yang lainnya segera berlari menjauh. Yintian Feng juga berbalik dan berlari. Api di kuda perang itu terbakar dan berubah menjadi kilatan petir. Tidak ada tempat untuk lari. Luosha mengambil kain itu dan berlari menjauh dalam sekejap. Setan darah meraung dan lautan darah memenuhi langit. Tubuhnya memancarkan cahaya yang mengerikan, membentuk lautan tak berujung yang membentang di angkasa. Namun, itu sia-sia. Di balik kain itu, lautan darah dengan cepat menguap. Blut di mendan yang lainnya pun terkepung. Mereka menjerit kesakitan dan berubah menjadi air darah, berhamburan di antara langit dan bumi. Kuda perang Yintian Feng juga terkoyak-koyak. Yintian Feng memuntahkan seteguk darah. Wajahnya penuh ketakutan. Dia mengeluarkan cangkang kura-kura dan menutupi tubuhnya. Cangkang kura-kura itu bersinar terang dan membelah tanah. Ia melarikan diri ke bawah tanah. Semut. Luosha merasa jijik dan ingin menyerang lagi. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh dan cahaya dingin muncul di matanya. Pria iblis itu juga tercengang. Dia menoleh. Pada saat berikutnya, dia melihat aura iblis di kejauhan. Sosok itu langsung menyerbu. Itu muncul di depan mereka. Lin Suan menatap kedua sosok di bawah dan lautan darah di sekitar mereka. Dia mengerutkan kening. Dia berkata dengan dingin, Akhirnya aku menemukanmu. Kemudian, Lin Suan menatap wanita di bawah. Kamu adalah Luosha. Pria iblis itu merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Dia berteriak dingin, Siapa kamu? Luosha berkata, Kau benar-benar bisa lolos dari susunan yang kubuat. Kau cukup mampu. Susunan itu memang kamu yang mengaturnya. Tatapan mata Lin Suan juga dingin. Wanita ini sangat licik. Dia tahu bahwa dia akan pergi ke gunung itu, jadi dia mengaturnya terlebih dahulu. Dia juga memiliki tangan yang busuk. Kalau saja dia tidak mempunyai kartu truf yang kuat, dia mungkin telah terbunuh oleh tangan busuk itu. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras, Aku tidak peduli padamu dan para sein pembunuh itu. Aku menginginkan sesuatu darimu. Berikanlah lukisan si tigarba kepadaku dan aku akan mengampuni nyawamu. 4999 Luosha mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Lin Suan. Pria jahat itu mencibir. Nak, kau terlalu sombong. Ada banyak orang yang ingin menyerang kita, tetapi mereka sudah masuk neraka. Kami telah membunuh 50 pembunuh bayaran papan atas dari balai pembunuhan. Apakah menurutmu kau bisa melawan kami? Pria jahat itu berjalan keluar. Biarkan aku menghabisimu. Tubuhnya bergoyang dan tiba-tiba muncul di belakang Lin Suan. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan Lin Suan pun terkejut. Saat berikutnya, dia merasakan sebuah tangan mencengkeram kepalanya, dan pria itu menggigit lehernya. Terdengar suara retakan keras, diikuti teriakan. Pria iblis itu berdarah dari sudut mulutnya dan giginya patah. Dia meraung kesakitan. Sialan, kenapa tubuhmu begitu kuat? Sebelumnya, ia akan mematahkan leher musuhnya dan menghisap darahnya. Namun, kali ini, ia tidak berhasil menembus pertahanan lawannya. Lin Suan mendengus. Jadi dia vampir. Dia membalikkan tangannya dan melayangkan pukulan ke arahnya. Pukulan ini juga sangat cepat. Pria iblis itu tidak dapat menghindarinya sama sekali. Dalam keadaan tergesa-gesa, ia hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Saraf darah. Dia menepukkan telapak tangannya ke depan. Segel berwarna merah darah turun dari langit dan bertabrakan dengan Lin Suan. Suara keras terdengar. Kemudian, mereka berdua saling bertukar tiga kali pukulan. Namun, terdengar suara retakan keras dan segel berwarna merah darah itu hancur. Pukulan Lin Suan langsung mematahkan salah satu lengan lawannya. Ah! Pria iblis itu menjerit dan terbang mundur. Dia meraung dengan marah. Anak Sialan, aku akan mencabik-cabikmu. Dia benar-benar marah. Sejujurnya, dia tidak pernah dirugikan, terutama di tangan seorang pria muda. Kau bukan tandinganku. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan menatap luosa. Kau saja yang melakukannya. Sialan, apakah kau meremehkanku? Pria jahat itu meraung marah. Dia berdiri. Aku akan membuatmu menyesali ini. Kau akan membayar harga yang mahal karena meremehkanku. Sambil berbicara, dia mengeluarkan pil berwarna merah darah dari cincin penyimpanannya dan menelannya. Pada saat berikutnya, cahaya merah darah yang tak berujung muncul di tubuhnya. Lengannya yang patah langsung pulih. Tidak hanya itu, matanya juga berubah menjadi merah darah yang tak tertandingi. Tombak merah mengembun di tangannya, seolah-olah terkondensasi dari lautan darah. Tombak itu menembus, menembus langit dan bumi. Lin Suan mengayunkan pedang naga api neraka dan menebasnya. Raungan naga bergema di antara langit dan bumi. Kemudian, api neraka memenuhi langit dan menyapu sembilan langit. Ketika keduanya bertabrakan, Lin Suan tampaknya telah berubah menjadi dewa neraka. Suara benturan keras lainnya terdengar saat tombak berwarna merah darah itu hancur total. Pedang Lin Suan menusuk ke arah dahi lawannya. Di bawah tatapan ngeri pria jahat itu, pedang itu menyelimuti dirinya. Api neraka berkobar hebat antara langit dan bumi. Pedang ki menari-nari di udara dan sebuah sosok jatuh dari langit. Sosok itu adalah pria yang mempesona. Tubuhnya penuh luka-luka bagaikan lukisan yang hancur, tampak amat menyedihkan. Lin Suan mencibir. Seperti yang kukatakan, kau bukan tandinganku. Dia ingin menyerang lagi, tetapi pada saat ini, sebuah tangan putih giok menghentikannya. Semuanya. Dia bahkan menangkap pedang ki yang menakutkan. Lawanmu adalah aku. Suara dingin luosya terdengar. Lin Suan terkejut dan menyipitkan matanya. Wanita ini bukan wanita biasa. Dia benar-benar bisa menangkap pedang ki-nya dengan tangan kosong. Nak, kau sudah mati. Pria yang mempesona itu membawa tubuhnya yang terluka dan berjalan kekejauhan. Dia memiliki kepercayaan tak terbatas pada luosya. Kain kafan di tangan luosya cukup untuk menyapu semuanya. Lin Suan menarik kembali pedang ki-nya dan berkata dengan dingin. Biarkan aku melihat apa kartu trufmu. Sambil berbicara dia menamparkan dengan telapak tangannya. Ki iblis yang mengerikan melonjak seolah telah berubah menjadi telapak tangan dewa iblis, turun dari langit. Ia menutupi langit dan menutupi bumi saat ia menerjang maju. Luosya tentu tahu betapa mengerikannya Lin Suan. Fakta bahwa ia dapat mengalahkan pria yang mempesona itu dengan mudah sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Karena itu, dia tidak bermaksud menahan diri. Dalam sekejap, dia mengeluarkan kain kafan itu dan langsung menyelimuti area di depannya. Tangan iblis hitam itu diselimuti oleh kain kafan dan mengeluarkan suara gemuruh. Pada saat berikutnya, ia dengan cepat mencair dan menghilang. Apa ini? Lin Suan terkejut. Kain kafan itu bergerak ke arahnya. Dia penasaran, tetapi pedang naga api neraka di tangannya meraum dengan gila. Nak, larilah jika kau tidak ingin mati. Saat dia berbicara, pedang naga api neraka ingin melarikan diri. Tubuh Lin Suan bergoyang saat dia menggunakan jaring surga tanpa bayangan dan langsung menghilang. Dia tiba di tempat lain, dan alisnya berkerut erat. Tempat di mana dia awalnya berdiri telah lama mencair dan membentuk lubang hitam. Dia juga bisa merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Setetes darah menetes dari kain kafan dan membakar retakan di tubuh ilahi sembilan yang miliknya. Dapatkah itu mengancam keberadaan tubuh ilahinya? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Kain kafan? Ini kain kafan. Bagaimana dia bisa memiliki benda ini? Pedang naga api neraka meraum dengan ganas. Lin Suan mengerutkan kening dan berkata, Apa itu kain kafan? Apakah itu kuat? Pedang naga api neraka mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat mengerikan di neraka yang disebut mayat neraka. Tidak seorang pun tahu asal usulnya. Beberapa menduga bahwa itu adalah Kaisar Agung yang tidak disebutkan namanya yang menjatuhkannya saat ia meninggal. Dan kain kafan ini pernah menyelamatkan mayat neraka. Coba pikirkan, benda ini adalah benda yang membungkus mayat Kaisar Agung. Seberapa mengerikankah benda ini? Para grit sage biasa akan langsung berubah menjadi genangan darah jika mereka diselimuti. Bahkan aku pun akan membusuk jika diselimuti. Lin Suan tercengang saat mendengar ini. Sesuatu yang berhubungan dengan Kaisar Agung. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Tidak heran pihak lain begitu percaya diri. Raksasa mendengus dan menata pedang naga api neraka. Kau tahu banyak hal. Benar sekali, ini adalah kain kafan. Jadi, kau sama sekali tidak sebanding denganku. Serahkan saja dengan patuh. Dia melambaikan tangannya dan kain kafan itu menutupi langit lagi, menyelimuti Lin Suan. Dia bisa melihat bahwa teknik gerakan Lin Suan sangat luar biasa. Jadi kali ini, kain kafan menutupi langit dan menutupi seluruh langit. Tidak peduli seberapa bagus teknik pergerakannya, dia tidak dapat melarikan diri. Sudah berakhir. Pedang naga api neraka sudah putus asa. Mungkinkah aku, senjata suci, akan jatuh ke kondisi seperti itu? Lin Suan mencibir. Jangan khawatir, kamu tidak bisa mengancamku. Pedang naga api neraka berkata, Nak, kau terlalu sombong. Kau pikir kau siapa? Kalau itu orang tua itu, tidak apa-apa. Tapi sepertinya dia sudah pergi. Orang tua yang dia bicarakan tentu saja si Ajiwyu. Menurutnya, hanya orang seperti itu yang bisa bertahan. Anak di depannya benar-benar tidak berguna. Menghadapi kain kafan yang menutupi langit. Lin Suan sama sekali tidak menghindar. Kali ini, ia mengeluarkan heaven-de-forring jar. Topless hitam itu bersinar dan menciptakan pusaran mengerikan untuk menghadapi serangan itu. Dalam sekejap, ia bertabrakan dengan kain kafan. Keduanya bertabrakan dan seluruh langit bergetar hebat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Pada saat ini, semua orang di neraka tingkat pertama merasakannya. Banyak orang menatap ke langit, wajah mereka penuh ketakutan. Apa itu? Sialan? Kenapa ada aura yang begitu mengerikan? 5.000 Suara gemuruh hebat bergema di antara langit dan bumi saat tornado api neraka meraung. Wah, Anda memblokirnya. Bagaimana kamu melakukannya? Dia menatap lekat-lekat topless hitam itu. Di sisi lain, wajah pria jahat itu dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana saya bisa memblokirnya? Dia tahu kekuatan kain kafan itu lebih dari siapapun. Bahkan luosa mengerutkan kening saat melihatnya. Dia juga menatap ke dalam topless hitam itu. Apakah ini senjata Kaisar Agung? Menurut pendapatnya, kain kafan itu ada hubungannya dengan Kaisar Agung. Satu-satunya yang dapat menghalangi serangannya adalah senjata yang berhubungan dengan Kaisar Agung. Itulah senjata milik Kaisar Agung. Lawannya berasal dari klan Kaisar Agung. Siapa kamu? Raksasa bertanya dengan dingin. Siapakah aku? Kau tidak perlu tahu. Serahkan potret Siti Garba. Lin Suan memegang guci penelan surga dan berkata dengan dingin. Raksasa pun mendengus dingin. Huff, memangnya kenapa kalau kamu punya senjata Kaisar Agung? Dengan kekuatanmu, kekuatan yang dapat kau kerahkan paling-paling setara dengan kekuatanku. Benarkah begitu? Kita lihat siapa yang akan putus asa nanti. Lin Suan meraung, dan totles penelan surga memancarkan cahaya yang menakutkan. Usaran hitam menutupi langit dan menelan kain kafan itu, mencoba menelannya. Kain kafan itu sebenarnya memancarkan aura kacau untuk menghalanginya. Kedua senjata super itu saling beradu dan langit pun runtuh. Pria iblis itu terlempar, wajahnya dipenuhi ketakutan. Tempat itu hancur total. Pedang naga api neraka juga meraung dengan ganas. Sialan, senjata milik Kaisar Agung. Kau benar-benar punya senjata Kaisar Agung. Dia merasa seperti menjadi gila. Wajah raksasa dingin. Dia berkata, tidak ada gunanya. Kita akan menggambar saja. Menurut pendapatnya, senjata Kaisar Agung sudah menjadi kartu trufnya yang terkuat. Namun, Lin Suan berkata, menggambar. Apakah kamu yakin? Tubuhnya bergoyang dan dia menyerbu. Raksasa melambaikan tangannya, dan sebuah perisai muncul di tangannya. Tidak ada gunanya. Aku masih bisa menangkis pedangmu. Pedang naga api neraka menghantam perisai giyok, dan terdengar suara yang memekatkan telinga. Namun, perisainya tidak hancur. Lawannya memblokirnya. Namun, kartu truf Lin Suan bukanlah pedang naga api neraka. Dia memanggil jiwa pedang naga agung dan menebaskannya, menyebabkan perisai giyok bergetar hebat. Cahaya meredup, dan retakan muncul di permukaannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kali ini, ekspresi raksasa berubah. Dia menatap bayangan pedang itu. Sialan, bagaimana kamu bisa memiliki senjata seperti itu? Dia benar-benar gila. Mungkinkah pihak lain memiliki dua senjata ekstrim? Dia belum pernah mendengar ada seseorang yang begitu menantang surga. Dia mengayunkan pedangnya lagi. Kali ini, salah satu lengan luosa terpotong, dan separuh tubuhnya hancur. Dia memuntahkan setegup darah saat dia terbang kembali. Ekspresinya sangat jelek. Pria yang mempesona di kejauhan itu putus asa. Apakah luosa akan dikalahkan? Lebih jauh lagi, sangat mungkin kegagalan berarti kematian. Sudut mulut Lin Suan melengkung. Serangan pedang berikutnya akan merenggut nyawa lawannya. Namun, pada saat itu, raksasa meraung dan kain kafan yang sedang melawan guci pemakan surga di langit langsung menyerbu kembali. Mereka mengelilinginya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Bocah, aku tidak menyangka kau bisa membuatku mencapai langkah ini. Namun, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Sambil berbicara, dia membentuk segel dengan kedua telapak tangannya, dan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Lalu kain kafan itu menutupinya dengan rapat. Tidak. Pria yang mempesona di kejauhan melihat pemandangan ini dan meraum dengan gila. Matanya dipenuhi dengan keputus asaan. Jelaslah bahwa raksasa harus membayar harga yang sangat mahal untuk menggunakan teknik pamungkas seperti itu. Lin Suan juga mengerutkan kening. Angin dingin bertiup di antara langit dan bumi. Ia ingin bergerak, tetapi sebuah penghalang yang sangat mengerikan muncul dan menghalanginya. Pada saat berikutnya, raksasa dalam kain kafan itu mengangkat kepalanya. Lin Suan tidak bisa lagi melihatnya. Dia hanya bisa melihat sepasang mata. Sekilas, kulit kepalanya mati rasa dan tubuhnya menjadi dingin. Mata macam apa itu? Mata itu tanpa emosi. Lin Suan sekarang curiga bahwa ini sama sekali bukan raksasa. Pihak lain sudah mati. Dia tidak tahu keberadaan macam apa ini. Kain kafan itu memiliki kekuatan yang sangat aneh. Suara mendesing. Sosok yang terbungkus kain kafan itu bergegas mendekat dan mengulurkan tangannya. Dia menyerbu. Lin Suan terkejut. Sebelumnya, tangan raksasa juga seperti giyok. Tetapi sekarang sudah membusuk. Tulang-tulang putih terlihat di banyak tempat. Namun, kekuatannya sebanding dengan besi suci. Ia langsung merobek kekosongan dan mencengkeram tenggorokan dan jantungnya. Lin Suan menebas dengan pedangnya. Pedang naga api menebasnya dan melepaskan serangkaian api. Namun, itu tidak terputus. Pada saat kritis, dia menggunakan teknik gerakan jaring langit tanpa bayangan untuk menghindar dengan cepat. Baru pada saat itulah dia berhasil menghindari serangan itu. Lalu, wajahnya menjadi gelap. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Lagipula, menggunakan jiwa pedang naga agung dengan kekuatan penuh akan menghabiskan terlalu banyak energi. Namun, tidak ada cara lain sekarang. Untungnya, sejak terakhir kali, dunia pedang telah pulih sedikit. Cukup bagi Lin Suan untuk menggunakan dua pedang. Dia harus menyingkirkan pihak lain dalam jarak dua pedang. Memikirkan hal ini, Lin Suan memegang jiwa pedang naga besar dan menebasnya dengan kedua tangan. Mengaum. Raungan naga terdengar di antara langit dan bumi. Kekuatan pedang ini terlalu kuat. Meskipun raksasa telah menjadi keberadaan yang tidak dikenal, ia masih terlempar. Salah satu tangannya patah, tetapi dia masih berdiri. Dengan kain kafan itu, ia tampaknya menjadi makhluk abadi. Itu tidak ada gunanya. Suara dingin terdengar. Sekarang aku abadi dan tidak bisa dihancurkan. Abadi dan tidak bisa dihancurkan. Lin Suan mendengus dingin. Bahkan Kaisar Agung tidak dapat lolos dari nasib ini, apalagi kamu. Berpura-pura menjadi hantu, lihat aku membunuhmu. Pedang kedua ini bahkan lebih mengerikan. Ketika pedang ini menebas, langit dan bumi terus hancur. Seluruh neraka tampaknya telah terbelah menjadi dua bagian. Kali ini, luka-luka raksasa bahkan lebih parah. Kain kafan hampir terlepas dari tubuhnya. Separuh tubuhnya hancur, dan kain kafan yang menutupi tubuhnya pun telah meredup. Sang raksasa menjerit dengan panik dan gelisah. Lin Suan mengerutkan kening. Dua pedang tidak membunuh pihak lain. Kain kafan ini terlalu aneh. Jika dia menggunakan kekuatannya lagi, akan sangat sulit baginya untuk bertahan. Lebih jauh lagi, neraka sangat berbahaya. Mungkinkah dia harus kembali dengan tangan hampah hari ini? Lin Suan mengerutkan alisnya rat-rat. Raksasa di sisi lain tampak semakin ketakutan. Dia melolong seperti binatang buas, lalu melemparkan sebuah gulungan dari cincin penyimpanannya. Adapun dia, dia melarikan diri keseberang. Dia lari. Lin Suan tertegun sejenak, tetapi dia segera mengerti. Jiwa pedang naga agungnya adalah eksistensi yang sebanding dengan senjata ekstrim. Kedua pedang ini tidak mudah bagi pihak lain. Dia bahkan takut akan menggunakan pedang ketiga, jadi dia melarikan diri. Mengabaikan kain kafan itu, tubuh Lin Suan berkelebat, dan dia meraih gulungan itu. Pada saat berikutnya, pintu itu terbuka, dan cahaya kemasan memancar keluar. Seolah-olah neraka telah berubah menjadi surga. Pedang naga api neraka beterbangan dengan liarnya. Tunggu, jangan biarkan cahaya ini dekat-dekat denganku. Pada saat ini, tulang-tulang orang mati di sekitar neraka meleleh dengan cepat, seolah-olah cahaya kemasan ini dapat memurnikan langit dan bumi. Itu memang karya Siti Garba. Lin Suan tahu bahwa hanya Siti Garba yang memiliki kekuatan seperti itu. Hebat! Dia merasakan mata jahat neraka di punggungnya bergerak-gerak gelisah. Jelas sekali ia takut dengan kekuatan ini. Dengan lambayan tangannya, Lin Suan menyimpan gulungan itu dan mendarat. Pertarungan ini bisa dikatakan sangat sulit. Lin Suan menggunakan kekuatan pedang naga besar, yang menyebabkan tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Tampaknya dia harus kembali dan beristirahat dengan baik. Raksasa telah melarikan diri, dan manusia iblis itu telah mati. Dalam pertempuran antara jiwa pedang naga agung dan kain kafan, kekuatan yang dilepaskan telah mencabik-cabiknya. Aura iblis di tubuh Lin Suan juga perlahan menghilang. Tak ada seorang pun yang tersisa. Dia tak perlu bersembunyi lagi. Itu kamu. Namun, pada saat ini, teriakan kaget pun terdengar. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Siapa itu? Keluarlah. Dia menghentakkan kakinya, dan sebuah kekuatan langsung menghancurkan tanah. Lalu, sebuah sosok terbang keluar dari tanah. Orang ini memegang cangkang kura-kura, dan wajahnya sangat pucat. Dia menatap Lin Suan dengan wajah terkejut. Itu kamu. Nak, serahkan. Lin Suan juga tersenyum. Dia menyadari bahwa orang yang bersembunyi di bawah tanah bukanlah orang lain, melainkan Yin Tian Feng. Mengapa orang ini ada di sini? Terima kasih telah menonton.